Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Diet Santuy, di playlist cara meningkatkan masa otot untuk pemula. Nah, di sini aku mau bahas soal asupan nutrisi yang tepat untuk membantu kamu meningkatkan masa otot. Banyak orang kalau ngomongin meningkatkan masa otot yang dipikir langsung latihannya kayak gitu ya. Padahal kita perlu menyiapkan bahan baku yang tepat dulu di tubuh kita supaya nanti saat angkat beban kita bisa optimal membentuk ototnya. Dan salah satu asupan nutrisi yang paling penting ketika kamu ingin meningkatkan masa otot adalah protein. Kenapa sih protein itu menjadi hal yang sangat penting ketika kamu ingin meningkatkan masa otot? Aku mau kamu simak cerita berikut ini. Kenapa sih makan sumber protein itu penting banget kalau kamu mau meningkatkan masa ototmu? Begini, protein sendiri bisa dibilang merupakan bahan baku utama untuk membentukkan otot. Simpelnya, kalau kamu makan sumber protein seperti ayam, ikan, sapi, telur, minum susu, pokoknya sumber protein seperti itu ya, nanti akan dicerna oleh tubuh menjadi asam amino. Dan asam amino inilah yang akan digunakan sebagai bahan baku utama untuk membentuk ototmu. Makanya, protein seringkali disebut sebagai building block dari otot. Makanya, orang gisi seringkali menyebut kalau protein itu adalah zat pembangun, di mana memang fungsinya protein seringkali adalah untuk membantu meregenerasi sel atau membangun sel yang baru seperti itu ya. Dan salah satunya adalah sel otot. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di tubuh kita ini terjadi proses yang namanya muscle protein sintesis, atau gampangannya pembentukan otot. Tapi, yang terjadi di dalam tubuh tidak cuma pembentukan saja, ada juga proses yang namanya muscle protein breakdown, atau pemacaan protein pada otot. Jadi, di dalam tubuh kita ini tidak selalu protein dibentuk terus-menerus, ada juga yang dipecah gitu ya, proteinnya menjadi asam amino. Kita memang nggak bisa milih mau sintesis terus, memang pasti akan terjadi breakdown juga. Kedua hal ini sebenarnya terjadi terus-menerus di dalam tubuh kita, tapi menjadi lebih perlu diperhatikan ketika kita mulai berlatih beban. Cara untuk meningkatkan muscle protein sintesis sendiri adalah dengan makan sumber protein. Ketika nanti kita makan sumber protein dan diolah menjadi asam amino, kan dibawa masuk ke otot oleh peredaran darah, dan akan meningkatkan muscle protein sintesis. Karena simpelnya, tukang yang bekerja untuk mengerjakan pembentukan otot tadi, mendapat bahan baku berupa asam amino, mendapat building block ototnya, makanya muscle protein sintesisnya akan meningkat. Karena muscle protein sintesisnya meningkat, jadinya terbentuk otot-otot yang baru. Tapi ingat, membentuk otot saja tidak cukup, karena di satu sisi akan ada juga otot yang di-breakdown menjadi asam amino, dan akhirnya ditransportasi keluar lagi dari otot menuju ke peredaran darah, dan digunakan sebagai energi. Ada beberapa hal yang menyebabkan muscle protein breakdown ini bisa meningkat lebih banyak. Contohnya ketika kita melakukan latihan beban, karena ada damage seperti itu ya, makanya muscle protein breakdownnya juga meningkat. Dan ketika kita juga dalam kondisi defisit kalori seperti itu ya, karena tubuh lebih memerlukan energi dalam kondisi defisit energi, muscle protein breakdownnya juga akan meningkat. Nah sekarang logika aja nih, karena di badan kamu terus-terusan terjadi pembentukan dan pemecahan, maka gimana caranya supaya kamu bisa meningkatkan masa otot? Ya simpelnya, kamu harus memiliki rate muscle protein sintesis yang lebih tinggi ketimbang muscle protein breakdown. Simpelnya, otot yang tubuh kamu bangun harus lebih banyak daripada otot yang tubuh kamu pecah. Dan tadi kelihatan kan? Salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan muscle protein sintesis ya, ketersediaan asam amino dari makanan kamu. Inilah sebabnya penting banget untuk kamu makan sumber protein. Nah sekarang, gimana caranya supaya si tukang yang mengerjakan muscle protein sintesis ini bisa bekerja lebih optimal lagi untuk membentuk otot? Caranya bisa tiga nih. Yang pertama, suplai si tukang dengan jumlah bahan baku yang cukup. Dan yang kedua, suplai si tukang dengan bahan baku yang berkualitas. Dan yang ketiga, suplai si tukang di waktu dan jam yang tepat agar jam kerjanya si tukang ini efektif. Bayangin deh, kalau si tukangnya sudah bekerja kayak gitu ya, meskipun dapat bahan, tapi bahannya kurang. Kan nggak optimal ya? Bayangin juga si tukang meskipun dapat bahan, tapi bahannya kurang berkualitas. Kan juga nggak optimal kerjanya. Bayangin juga si tukang jam kerjanya sebenarnya bisa seharian kerja kayak gitu ya, tapi cuma dikirim kadang-kadang aja. Banyak nganggurnya tukangnya jadinya. Kan nggak efektif juga. Jadi sekali lagi, penting banget untuk kita menyuplai si tukang dengan jumlah yang tepat, bahan yang berkualitas, dan yang terakhir di waktu yang tepat. Nah, sebenarnya cerita barusan ini menganalogikan pentingnya tiga hal ini. Yang pertama, kuantitas protein, alias seberapa banyak jumlah protein yang kamu makan. Yang kedua, kualitas protein, alias seberapa bagus profil protein dari jenis makanan yang kamu makan. Dan yang ketiga, distribusi protein, alias pembagian asupan protein menjadi beberapa kali makan dalam sehari, untuk menjaga agar maskel protein sintesis bisa tetap tinggi sepanjang hari. Jadi, mungkin kamu akan lebih sadar pentingnya tiga hal tadi setelah melihat cerita berikut ini. Kita bandingkan dietnya si Parto dan Tarjo. Kedua orang ini sudah beberapa saat nge-gym bareng, latihan beban bareng, dan program latihannya pun sama. Cuman, si Parto hasilnya belum terlalu kelihatan, dan si Tarjo progresnya sudah oke banget. Nah, kita bandingkan alasannya kenapa pakai grafik perbandingan maskel protein sintesis dan juga maskel protein breakdown. By the way, grafiknya ini cuma sebagai gambaran aja ya, aku tidak mencontohkan angka asli kayak gitu atau peningkatan yang asli sesuai dengan makanannya, intinya cuma supaya kamu dapat gambaran aja yang aku maksud kenapa tiga hal tadi penting banget dari grafik ini. Jadi, grafiknya ini nanti garis vertikalnya menggambarkan seberapa besar net perubahan ototnya, jadi perbandingan antara maskel protein sintesis dan juga maskel protein breakdownnya tadi. Sedangkan garis horizontal di bawah itu menggambarkan jangka waktu dalam sehari. Kita lihat kasusnya si Parto dulu di grafik ini. Parto ini sarapan biasa, ada sumber karbohidratnya, ada sumber seratnya juga, dan ada sumber proteinnya juga, di mana waktu makan pagi sumber proteinnya itu telur 2 butir. Nah, ketika ada asupan protein seperti ini, nanti grafiknya di garis biru ini menandakan maskel protein sintesisnya akan naik. Jadi, setiap ada kemasukan protein, maskel protein sintesisnya juga akan naik. Lalu, Parto makan siang lagi. Makan siangnya nasi rames pakai tahu, jadi proteinnya nggak terlalu banyak. Tapi, karena mengandung protein, lagi-lagi maskel protein sintesisnya juga naik. Setelah itu, di malam hari, si Parto makan nasi goreng telur. Ada proteinnya lagi dari telur, tapi nggak terlalu banyak, karena cuma nasi goreng banyak karbohidratnya, sama telurnya 1 biji gitu doang. Tapi, sekali lagi, tetap naik maskel protein sintesisnya. Jadi, kelihatannya di grafik ini ya, setiap Parto makan protein, maskel protein sintesisnya akan naik. Tapi, lama-lamaan akan turun, karena asal meminumnya sudah dipakai. Terus, habis itu naik lagi setiap makan protein, lalu turun lagi, naik lagi setiap makan protein, turun lagi, dan begitu seterusnya sepanjang hari. Sekarang, coba kita masukkan garis maskel protein breakdownnya, yang di gambar ini dilambangkan dengan garis merah. Nah, setelah dihitung, ternyata banyakan maskel terbreakdownnya daripada maskel terbentuknya. Jadi, secara kumulatif, total maskel protein sintesisnya masih dibawa maskel protein breakdownnya. Makanya, si Parto merasa latihan bebannya tidak terlalu membuahkan hasil. Progresnya tidak terlalu kelihatan. Coba dibandingkan dengan si Tarjo. Tarjo ini bangun tidur, langsung sarapan roti gandum, segelas susu, dan juga dua putir telur utuh, plus empat putihnya saja. Proteinnya lebih banyak daripada si Parto. Makan siangnya, Tarjo makan lagi, dan dia mengambil lauk daging ayam 100 gram, plus tempe 50 gram. Pulang kerja, Tarjo nyemil dulu nih, nyemilnya juga telur dan buah, serta minum susu lagi. Lalu makan malam, Tarjo makan dengan ikan bakar 150 gram, dikasih tahu juga 50 gram. Kalau dimasukkan ke grafik, ya sama seperti si Parto, grafiknya naik gini, tapi naiknya lebih tinggi daripada si Parto, karena kualitas dan kuantitas proteinnya, lebih tinggi si Tarjo daripada si Parto. Selain itu, tadi si Parto makan kan 3 kali sehari. Si Tarjo ini memaksimalkan dengan makan 3 kali sehari, plus 1 kali snek. Jadi distribusi proteinnya lebih luas daripada si Parto. Dan setelah garis maskel protein breakdownnya dimasukkan, terlihat di sini lebih banyak area di mana otot terbentuk, daripada area otot terpecah. Simpelnya, terjadi peningkatan masa otot di badan si Tarjo. Oleh sebab itulah terlihat, progres si Tarjo jauh lebih bagus daripada si Parto. Jadi kelihatan di sini, meskipun keduanya sama-sama makan sumber protein, tapi Tarjo jauh lebih efektif, karena dari segi kuantitas protein, dari segi kualitas protein, dan juga dari segi distribusi protein, si Tarjo lebih bagus strateginya daripada si Parto. Sangat penting bagi kamu untuk memaksimalkan 3 kali ini, agar kamu bisa meningkatkan masa otot dengan optimal. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, aku harap kamu jadi paham betapa pentingnya peran protein ketika kamu sedang ingin meningkatkan masa otot. Banyak orang sudah susah-susah pergi ke gym atau latihan beban di rumah kayak gitu ya, tapi masa ototnya nggak meningkat. Kenapa? Ya, karena bahan baku untuk membangunnya kurang. Simpelnya, protein itu adalah zat pembangun. Jadi kalau kamu mau membangun masa otot, mau meningkatkan masa otot, ya kamu harus siapkan dulu bahan pembangunnya, alias ya protein itu tadi. Jadi, kalau kamu belum tahu bagaimana cara menghitung kebutuhan protein, bagaimana memilih sumber protein yang tepat, bagaimana membaginya menjadi beberapa kali makan ketika kamu mengatur pola makan, nah, di video selanjutnya akan aku bahas lebih detail soal bagaimana menghitung kebutuhan protein, bagaimana memilih sumber protein, dan juga bagaimana membaginya ke pola makanmu sehari-hari, alias akan aku bahas soal kuantitas protein, kualitas protein, dan juga distribusi protein. Jadi, kalau kamu mau nonton video setelah ini yang bahas lebih detail lagi soal protein, jangan lupa subscribe serta pencet bahan notifikasinya kalau belum, like jika video ini berguna, dan kamu juga boleh tinggalkan komentar di bawah, pertanyaan apapun akan aku jawab kalau terkait soal meningkatkan masa otot. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.